Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Di sebelah saya ini ada laptop murah banget. Perkenalkan, ini adalah Advanced Soulmate yang saya pakai selama satu tahunan. Bagaimana pendapat saya atau bagaimana pengalaman saya selama satu tahun pakai Advanced Soulmate ini? Saksikan video ini sampai habis ya. Lihatlah dunia bukan seperti apa adanya, tapi dunia yang lebih baik. Pertama kali launching, Advanced Soulmate ini, launching itu di awal tahun 2023 ya. Dan Advanced ini banyak banget yang merendahkan. Karena mulai dari cepat rusak, pasti banyak yang respon seperti itu ya. Kemudian lemot pastinya, karena ini laptop lokal pasti banyak yang ngira lemot-lemot banget. Dan lain-lain. Ada juga sih yang muji ya, karena ini emang gebrakan banget untuk laptop lokal dengan harga murah. Dengan fitur yang lengkap di kelasnya. Dan ini bikin pas launching, laptop ini viral banget. Nah, untuk produk yang satu ini, pertama kali liris sih, harganya cuma 1,9 juta ya. Dan ini sengaja saya nggak jual. Biasanya kan jual murah ya, nggak. Ini saya pakai selama setahunan ini. Karena awalnya saya cukup ragu juga sih, seperti teman-teman. Dan ya brand lokal, murah, pasti cepat rusak. Pasti ya seperti itu ya. Kemungkinan teman-teman nggak percaya sama durabilitasnya, atau nggak ketahanannya. Ya, makanya saya pakai setahun ini. Dan ini dia review saya selama setahunan pakai Advanced Soulmate. Dan saksikan video sampai habis ya. Pertama, kita bahas dari bodinya. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, bener-bener udah lecet-lecet. Karena emang laptop ini tuh hampir saya pakai setiap hari. Dan saya pakai ini bukan cuma saya pribadi saya gitu loh ya. Karena saya punya di rumah 2 laptop, makanya ini saya sering pinjamkan ya. Nah, kalau saya sendiri sih, saya pakai palingan buat ngetik skrip, karena emang hanya punya 2 laptop aja ya. Yang seperti saya bilang tadi, buat editing, satu. Dan yang ini, saya pakai kemana-mana, buat ngetik. Buat skrip, kalau ngetiknya di luaran, sering pakai ini. Atau lagi liburan, keluar kota, seringan pakai ini. Kalau pakai laptop lagi satu, itu berat banget. Dan baterainya terlalu boros. Kalau ini lebih hemat ya. Dan laptop Advanced Soulmate ini, paling sering saya juga pinjamkan ke saudara ya. Untuk ngerjain tugas sekolahnya, buat Zoom, pasti saya pinjamkan ini. Nah, buat orang tua juga, sering pinjam laptop, karena emang nggak punya laptop lebih, yaudahlah, saya pinjamkan laptop ini. Misalnya kalau orang tua tuh, buat laporan di Excel, buat apalah gitu ya. Jadi, dia pinjam laptop ini. Dan kalau buat teman-teman sih, kadang-kadang ada yang pinjam kemarin ya, daftar CPNS atau P3K ya. Karena, kalau pakai handphone itu agak sulit, jadi yaudahlah, saya pinjamkan ini. Nah, mengapa sih saya sering pinjamkan laptop ini? Karena emang harganya murah, kalau rusak sih, nggak bikin saya pusing ya. Jadi, yaudahlah, saya pinjamkan ini, terus emang dipakai, secara normal, nggak ada masalah sama sekali sampai saat ini. Jadi, it's okay lah ya. Ini jadi laptop kedua atau laptop pertama, kayaknya cukup oke. Nah, kira-kira gimana nih, keadaan laptop ini, setelah satu tahun pemakaian. Nah, sebelum bahas laptopnya, di sini tuh saya mau info-in sedikit nih, untuk spifikasi dari Advanced Soulmate ini. Jadi, untuk prosesornya, dia menggunakan Intel Serenron N4020. Kalau untuk grafisnya, ini Intel Integrate Grafis ya. Nah, untuk RAM-nya sendiri, 4GB DDR4. Ini bisa di-upgrade ya. Dia punya dual slot. Dan untuk storage-nya ini, masih AMMC 128GB, yang juga bisa di-upgrade. Dan ada slot M.2 MVNI-nya, dan teman-teman bisa upgrade nih. Misal belikan contohnya, saya contohkan nih. Kalau saya sih belum sempat upgrade ya. Nah, untuk RAM-nya kalian bisa pakai RAM 4GB, ya tambahan lagi ya. Nah, kurang lebih tuh harganya 200 ribuan. Kemudian, kasih aja NPNI yang 256GB. Nah, mengapa upgrade? Karena emang baca tulis AMMC-nya, ini sedikit lemot. Jadi, ya, kalau kalian upgrade ke NPNI, itu skornya mesti dapat di 1.500 ya. Kalau yang AMMC emang kecil skornya. Nah, kalau kalian sudah upgrade, ini laptop kayak harga di 4 jutaan. Padahal harga SSD saya cek tuh, untuk 256GB, ya, mereknya setelah kalian lah ya, dia angka 300 ribuan. Jadi, kalau kalian upgrade RAM dan memory, palingan, habisnya 500 ribu sampai 700 ribu lah ya. Nah, dengan ditambah harga laptop ini, palingan di bawah 3 jutaan ya, 2,7 atau 2,9 juta, kalian udah bisa dapetin kinerja maksimal dari laptop ini. kalau saya, mengapa sih bang, abang nggak upgrade? Karena ya emang kebutuhan saya buat ngetik aja, dan bisa dibawa ke mana-mana laptop ini. Maunya sih upgrade? Mungkin nanti saya mau upgrade lah ya. Kalau ada budget dari sekarang sih, belum saya upgrade. Tapi kalau kalian sudah upgrade, main game mestinya bisa lah ya. Game ringan-ringan masih bisa banget. Nah, untuk baterainya sendiri, ini 5000 mAh, 38W, dan untuk koneksinya ini ada Wi-Fi, dan ada juga Bluetooth 4.2. Untuk kameranya di sini spesial ya, bisa ditutup buka, dan resolusinya di 2MP. Untuk hasil kamera 2MP, buat zoom masih bisa lah ya, berfungsi dengan baik, dan kalau ganti background di zoom itu masih bisa. Kalau pakai handphone itu kan nggak bisa, kalau ini mesti bisa ya. Dan hasil perekaman dari webcam 2MP-nya, seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari Advanced Soulmate, dan ini bisa ditutup ya. Ini ditutup, dan ini dibuka. Jadi, untuk privasi, sudah diperhatikan nih di laptop ini. Tinggal kalian, biar privasinya aman ya tinggal tutup aja. Nah, jangan menurut kalian nih, untuk hasil kamera ini menurut saya sih, kalau pakai zoom masih cukup. Selanjutnya di sini tuh, untuk ankle monitornya. Nah, ini biasanya kan, rawan rusak ya. Dan saya punya berapa laptop, ini kalau sering dipakai itu pasti rawan di ankle-nya nih. Tapi, ini masih aman saat ini ya, nggak ada kendala. Paling ya cuma lecet-lecet pemakaian aja. Display-nya ini ukurannya 14 in, resolusinya SD 1366 x 768 pixel. Tipe layarnya masih TN, ya belum IPS. Dan emang sih, bukan layar yang bagus ya. Tapi, cukup lah untuk kerja, dan, buat ngetik-getik masih bisa. Buat nonton, film masih cukup lah ya, kalau kalian nggak, memperhatikan secara detail. Dan, sampai sekarang, ini saya pakai, nggak ada masalah sama sekali ya. Dari fleksibelnya, yang biasa kan cepat rusak ya. Laptop yang, agak murah pasti fleksibelnya, cepat rusak. Tapi, ini nggak ada masalah sama sekali. Kemudian, layarnya pasti ada garis-garisnya, ini nggak sama sekali juga. Kemudian, ini dead pixel, saya cek-cek, nggak ada juga. Wide spot, juga nggak ada. Jadi, ini untuk layar, saya ancungi jempol ya. Keren banget ya. Besok kan, HP murah, atau laptop murah, tablet murah, itu pasti bermasalah di layarnya. Paling sering sih, bermasalah di bagian layar, untuk laptop ya. Karena, emang, ini sering kita buka-tutup, terus, ketimpa buku, biasanya kalau kita bawa diketas, ini nggak ada masalah sama sekali gitu loh. Jadi, saya ancungi jempol nih, untuk layarnya. Selanjutnya, di bagian keyboardnya. Ya, sebuah laptop, ada keyboard, pasti, kalian pernah lihat teman-teman kalian, itu keyboardnya, udah pakai keyboard eksternal, karena emang susah banget, cari spare partnya, atau nggak, ada beberapa tombol itu, nggak bisa dipakai, gitu ya. Kalau laptop yang kerja, atau dipakai, sering dipakai, itu pasti ada masalah di keyboardnya. Nah, untuk keyboard di laptop ini, aman ya. Semua key-nya ini masih normal, nggak ada yang keras, apalagi nggak bisa dipencet. Ini juga nggak ada. Nah, kalau kalian cari, harga keyboardnya ini juga nggak mahal banget gitu ya. Cuma 45 ribu. Kebayang, kalian beli laptop luaran, yang harganya 2 jutaan juga, kemudian ada keyboardnya yang rusak, itu spare partnya susah banget. Harganya pun ratusan ribu. Jadi ya, kalau saya pilih, ya mending ini. Dan ini selama setahun, nggak ada masalah keyboardnya. Walaupun feel ngetiknya sih, nggak enak-enak banget. ya jangan samain sama harga 4 juta, 5 juta. Jangan samain seperti itu. Tapi, sekedar awet aja, dan bisa berfungsi dengan baik, saya sudah merasa puas banget di sama Advanced Soulmate ini. Kemudian, untuk touchpadnya sendiri, ini juga masih aman banget. Dan untuk fitur-fitur lainnya, kayak kamera, ini juga nggak ada masalah sama sekali. Tadi saya sudah testing ya. Dan untuk speakernya, ini juga berfungsi dengan baik ya. Biasakan speaker yang berfungsi dengan baik ya. Tidak, masih suara normal. Terima kasih telah menonton! suara normal. Dan semua portnya pun, ini berfungsi dengan normal. Kita bicara soal port ya. Nah, untuk portnya ini lumayan lengkap juga. Yaitu di bagian kiri, ini ada USB 3.0, ada buat HDMI, dan ada USB Type-C. Nah, USB Type-C ini, juga kalian bisa pakai langsung charger di sini. Kalau kalian punya adapter charger, 45W ke atas, kalian bisa colokin ke sini, nanti bakalan charger otomatis. Dan di sini juga bisa dipakai transfer data. Jadi kalau kalian pengen transfer data, bisa pakai, ya, OTG, atau nggak saya punya itu adapter USB-C ke USB sama ke HDMI ya. Meraknya dari Chotex, itu bisa pakai, charger juga, bisa pakai nyolokin, USB atau lain-lain juga bisa. Jadi ini udah keren banget, jadi bisa transfer juga nih USB Type-C. Saya kira hanya buat charger, ternyata bisa buat transfer data. Kemudian di bagian kanan ini, ada satu colokan buat headphone, sama di sini ada USB 3.0, dan ada USB-A. Jadi untuk fitur portnya ini udah lengkap banget, dan berfungsi dengan normal, dan ya saya puas banget nih. Pakai daily driver udah enak lah ya untuk harian ini. Dan yang paling berasa sih, menurut saya dari sebuah elektroniknya di biasanya, ya baterai. Nggak bicara laptop, nggak bicara handphone, kalian pakai tiap hari, kalian nggak pakai tiap hari, itu baterainya pasti bakalan berkurang. Nah, ini nggak sawet, pas saya unboxing awal-awal ya, itu baterai health-nya itu sampai 90% ya. Saya pakai nonton YouTube itu biasanya, atau pakai nonton Netflix series, sebelum-sebelumnya itu ya bertahan selama 5 jam. Kalau sekarang saya pakai itu palingan ya, 3 jam, udah habis, atau 2 jam udah habis ya. Jadi untuk baterai emang agak konsen ya. Jadi kalau kalian beli ini, mungkin beli baterainya aja bisa sih kayaknya. Saya belum cek sih agak sepepat baterainya berapa ya. Tapi emang paling kalahnya di baterai ya. Karena emang wajar. Pemakaian sebuah elektronik, ya kalau udah pakai tiap hari aja, ya udah puas banget sih ya. Ya kalau kalian pengen awet, tapi ini baterainya nggak bisa dicabut ya. Biasanya kan dulu-dulu baterainya dicabut, kita sambil ngetik nyolokin charger, ini nggak bisa. Jadi yaudahlah, untuk baterai emang ini agak kurang selama setahun ini. Mungkin nanti saya mau ganti baterainya aja lah ya. Nah untuk performa gaming gimana bang? Jujur ya, laptop ini tuh nggak pernah saya pakai main gaming ya. Main gaming lembar-berat nggak pernah. Palingan saya main game yang ring-ringan, ya pakai main game di Facebook, ya yang main biliar itu, palingan pakai laptop ini bisa lah ya. Tapi kalau game nggak berat, seperti game PUBG Mobile itu, atau GSM Impact, saya mainnya di handphone aja. Nggak pakai laptop. Laptop ini saya khususkan buat bikin script, dan kalau udah ya di scriptnya, main gamenya mungkin, buka Facebook, sambil main game yang ada di Facebook. Terus buat editing video, ya ini masih bisa ya. Cuma software-nya saya pakai catcap aja. Dan editnya hanya video TikTok aja, video pendek. Kalau video panjang, khusus di laptop gaming saya. Kalau ini sih saya pakai video TikTok aja, yang pengambilan gambarnya nggak 4K, nggak 2K, hanya 1080p, ini pakai editing masih bisa. Nah, untuk kesimpulannya, gimana bang setelah menggunakan Advanced Soulmate ini? Setelah hampir setahunan. Nah, ini bisa saya bilang ya, laptop ini badak. Kuat ternyata ya. Harga awalnya itu cuma 1,9 juta. Dan sekarang saya cek harganya di 2,2 juta. Dan penjualannya ini ngeri ya, hampir 10 ribu di Shopee ini. Laris banget. Dan saya nggak kira-kira, laptop ini bakalan laris seperti ini. Dan ini laptop satu-satunya yang bisa di-upgrade di harga 2 jutaan. Terus untuk spare part-nya, ini juga tersedia di online shop. Kalau kalian cari itu spare part-nya harganya yang nggak mahal-mahal. Jadi kalau kalian bilang spare part, laptop lokal itu susah nggak? Ini gampang spare part-nya. Apalagi penjualannya sampai 9 ribuan unit. Ya, menurut saya sih, kalau cari spare part gampang banget. Kemudian untuk kualitasnya ini saya jamin awet banget di harga segini. Kalian bisa bandingin sama laptop-laptop teman-teman kalian yang satu tahun gunan gimana kondisinya. Terus kalian bisa bandingin ke saudara atau keluarga yang lain yang beli laptop di atas 2 juta dan lihat kondisinya sekarang gimana. Dan saya jujur nih, Advan ini cocok banget buat teman-teman beli karena bisa di-upgrade dan kualitasnya sudah saya uji dan ini emang bagus banget. Nah, kalau kalian beli, saya sarankan dipakainya buat ngetik aja. Jangan pakai main gaming. Kasian ntar. Di hopper hit, rusak ya. Ya, karena saya pakainya hanya ngetik aja. Nah, selain laptop, saya juga punya tablet VX dan itu saya pakai kanak saya ya dibuat nonton YouTube, dibuat main game Roblox dan kondisi sampai saat ini masih oke juga. Jadi, saya punya beberapa produk lokal dari Advan, ya laptop sama temenya dan saya pakai sampai saat ini. Dan saya juga pernah review banyak produk lokal dari Advan ini dan lumayan puas ya. Pendapat dari subscribernya juga ya, ya pakai-makai produknya juga nggak terlalu sentimen negatif tentang produk ini. Karena sekarang Advan emang beda banget. Beda sama 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Ya, produknya biasa-biasa aja. Tapi sekarang emang unjuk gigi banget nih produk Advan ini. Kalau kalian pengen beli, linknya sudah saya taruh di bawah. Segitu dulu video Gijen Max. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Lihatlah dunia bukan seperti apa adanya, tapi dunia yang lebih baik. ICOS Stay Curious Assalamuala Accesesan Terima kasih.